Intro Dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Harris Kibilar kepada sang istri Lesti Kejora masih jadi buah bibir Lesti Kejora didampingi kuasa hukumnya juga telah melayangkan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 28 September 2022 Kabar ini tentunya telah didengar oleh orang tua Lesti Kejora bahkan orang tua Lesti Kejora ogah damai dengan Harris Kibilar Hal itu diketahui oleh video seorang pria yang viral di media sosial video seorang pria itu diunggah di akun Instagram Awalnya pria berjingkut itu mengatakan bahwa orang tua Lesti menyayangkan sikap Bilar yang keterlaluan Apalagi sejak kecil Lesti Kejora selalu disayang oleh ayah dan ibunya Lesti tak pernah dimarahi, dipukul dan dibentak Mbak El itu dari kecil selalu disayangi oleh ayahnya Dia tidak pernah dibentak, jangankan dipukul, dibentak Dimarahin aja gak pernah, kata pria yang mengenakan handset tersebut dalam video yang ramai jadi buah bibir itu Tapi malah kali ini, di usianya dan di karirnya yang sedang di atas, Mbak El mendapat perlakuan seperti itu lanjut dia Si pria itu sedih dengan adanya kabar KDRT tersebut Dia berharap agar Lesti dapat melalui semua ujian hidupnya dengan sabar dan tabah Sangat sedih, kita semoga Mbak El dapat melalui semua ini dengan baik, ungkap pria yang memegang mikrofon itu Banyak netizen yang bertanya, apakah Lesti dari Ski Bilar akan kembali membina rumah tangga dengan nyaman dan damai Begini jawaban pria tersebut Sekai, mereka bisa balik apakah semua tergantung orang tua Mbak El Karena orang tua Mbak El sampai detik ini tidak mau ada upaya damai Sementara dari pihak Bilar, pihak B masih melakukan perdamaian agar Mbak El mencabut laporan di Polres, tutur pria itu Namun menurut ketentuan hukum, KDRT ada undang-undangnya Sehingga proses hukum tetap berjalan meski pihak Lesti memaafkan Ariski Bilar Tapi tidak bisa lagi, tidak bisa lagi damai karena laporan sudah masuk dan itu tidak Kekerasan dorat, kalau sudah memar dan sudah viral dan masuk media Kalaupun damai hubungan mereka saja damai Tapi kalau kasus hukum tetap berjalan karena KDRT itu tindak kejahatan Ada undang-undangnya ungkap pria itu Kait dugaan adanya pihak Ariski Bilar meminta Lesti Kejora mencabut laporan netizen pasang badan Netizen siap mengawal kasus KDRT yang menimpa Lesti Mereka meminta agar Lesti Kejora tak akan pernah mencabut laporan tersebut Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya